Selamat pagi dan salam satu Malaysia tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Baiklah, pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkongsian terbaru daripada channel ini yang pastinya amat-amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kemarin kita telah dikejutkan dengan pengumuman Perdana Menteri kita Ismail Sabriakob tentang pembubaran parlimen dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyampaikan satu keputusan yang amat-amat mengejutkan. Selepas beberapa jam, Perdana Menteri kita umumkan pembubaran parlimen channel ini. Admin channel ini telah mengadakan satu undian terbuka atau tinjauan langsung melalui ruang community channel ini berkenaan dengan siapakah yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru. Dalam tinjauan ringkas ini ataupun undian terbuka ini, Admin telah mengemukakan empat nama dalam undian ini sebagai calon Perdana Menteri yang baru, yaitu yang pertama Anwar Ibrahim, yang kedua Najib Razak, yang ketiga Mahadir dan yang keempat Muhyiddin. Najib Razak hanya simbol kepada Amno, manakala Anwar Ibrahim, sebagai simbol kepada Pakatan Harapan. Mahadir pula merupakan simbol kepada GTA, dan Mahyadin pula sebagai simbol kepada Perikatan Nasional. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru dalam tinjauan ringkas ini, selepas 14 jam yang lalu, undian ini dibuka. Sehingga saat undian ini dan keputusan ini diambil, Anwar Ibrahim mendapat 74% daripada 2.9k votes ataupun 2.900 orang yang mengundi dalam undian ini. Manakala Najib Razak pula mendapat 17% daripada 2.900 undian. Mahadir pula hanya mendapat 4% daripada 2.900 undian, dan Mahyadin Madiyassin pula mendapat tempat ketiga karena telah mendapat 6% lebih banyak sedikit daripada Mahadir, tuan-tuan dan puan-puan. 6% daripada 2.900 undian yang telah mengambil bahagian di dalam undian terbuka untuk siapakah yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru ini. Jadi tahniah kepada Anwar Ibrahim karena mendapat tempat pertama. Anwar Iyalah Perdana Menteri baru untuk undian ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan secara rasmi, cuma undian untuk mengatahi respon penonton yang telah mengambil bahagian di dalam undian terbuka yang dianjurkan oleh admin channel ini. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kemarin kita telah dikejutkan dengan pengumuman Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob tentang pembubaran parlimen. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyampaikan satu keputusan yang amat-amat mengejutkan. Selepas beberapa jam Perdana Menteri kita umumkan pembubaran parlimen channel ini. Admin channel ini telah mengadakan satu undian terbuka atau tinjauan langsung melalui ruang komuniti channel ini berkenaan dengan siapakah yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru. Dalam tinjauan ringkas ini ataupun undian terbuka ini, admin telah mengemukakan empat nama dalam undian ini sebagai calon Perdana Menteri yang baru yaitu yang pertama Anwar Ibrahim yang kedua Najib Razak yang ketiga Mahadir dan yang keempat Muhyiddin. Najib Razak hanya simbol kepada Amno manakala Anwar Ibrahim sebagai simbol kepada Pakatan Harapan. Mahadir pula merupakan simbol kepada GTA dan Mahyiddin pula sebagai simbol kepada Perikatan Nasional. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan siapa yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru dalam tinjauan ringkas ini selepas 14 jam yang lalu undian ini dibuka sehingga saat undian ini dan keputusan ini diambil Anwar Ibrahim mendapat 74% daripada 2.9k votes ataupun 2.900 orang yang mengundi dalam undian ini manakala Najib Razak pula mendapat 17% daripada 2.900 undian Mahadir pula hanya mendapat 4% daripada 2.900 undian dan Mahyiddin Madiyassin pula mendapat tempat ketiga karena telah mendapat 6% lebih banyak sedikit daripada Mahadir tuan-tuan dan puan-puan 6% daripada 2.900 undian yang telah mengambil bahagian di dalam undian terbuka untuk siapakah yang sesuai dipilih sebagai Perdana Menteri baru ini jadi tahniah kepada Anwar Ibrahim karena mendapat tempat pertama Anwar ialah Perdana Menteri baru untuk undian ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan ini bukan secara rasmi cuma undian untuk mengatahi respon penonton yang telah mengambil bahagian di dalam undian terbuka yang dianjurkan oleh admin channel ini kita akan jumpa lagi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan karena sudah sudi melihat perkongsian santai ini selamat menikmati